what's up scorer balik lagi di channel youtube sayangan kita semua score Indonesia dan kali ini kita punya konten paling baru yang paling segar yaitu bola alias bahasa olahraga dan kali ini kita akan coba belajar bahasa Thailand eh gue lupa perkenalin diri nama gue di kramu please tapi sebelum sebelum kita belajar bahasa Thailand kali ini kita akan bahas Thailand gue pengen tanya dulu sama sahih Muhammad lu belajar bahasa Thailand dari mana ya belajar bahasa Thailand dari YouTube internet aja mas kok bisa kok bisa jadi paham gitu sekarang enggak paham-paham banget sih cuman sekedar paham aja enggak maksudnya enggak enggak expert lah cuman biasa-biasa aja cuman kayak buat ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu aja sih sebenarnya tapi sebetulnya dan kebetulan juga nge sharing ya ilmu yang gue dapetin di belajar bahasa Thailand itu di YouTube Oh jadi latihannya di YouTube ya maksudnya iya sambil nge-vlog gitu sambil ngajarin eh belajar sambil nge-share juga sharing sih buka iya bukan ngajarin ya dari awal lu nyoba sampai bener-bener bisa ngobrol satu kalimat dua kalimat lah 4 tahun sih Mas tahun buat ngobrol-ngobrol biasa doang setahun bisa oke ya udah kita nggak usah lama-lama itu dia yang bakalan ngasih gue Iko dan Fazar tugas gimana cara membaca nama-nama pemain sepak bola ya dari Thailand oke langsung aja ke nama atau kalimat atau kata pertama apa yang mau lo kasih buat kita baca kata pertama nih yang nomor satu coba silahkan dibaca Oh ya udah Fazar dulu Fazar karena gue udah pake kuenjirilah jersi Thailand eh Tera sildang da banyakan tallu Dua-duanya salah, btw Itu kan E2 Kalau di bahasa Inggris ada Ti pasti Apaan emang itu? Biasanya komentator kita ngomongnya Ti Rasildan Iya, kan komentator Indonesia juga juga komentatornya Yang bener itu Ti Rasin Deng Da Oh Deng Ti Rasin Deng Da Gimana? Ti Rasin Bukan Ti Rasil Tapi Ti Rasin Ti Rasin Deng Da Karena Akiran L di Thailand itu dibaca N Oh Jadi Akiran L dibaca N Ti Re Iya, Tuan Salah Mati Ti Rasin Deng Da Ti Rasin Deng Da Ti Rasin Deng Da Oke Si Rasin Deng Da Oke Lanjut ke Lanjut ke Kata yang kedua Silahkan dibaca Tidak Tadi O L jadi N Si Fakorn Tiatra Kun Ya Ya Kalau gue ini kayaknya V ini bacanya W Si Fakorn Tiatra Kun Gokil Gokil nomor 2 Mas Pajar bener Si Fakorn Si Fakorn Si Fakorn Tiatra Kun Karena Bener Karena V dibaca W di Thailand itu Gokil Gokil Si Fakorn Si Fakorn R nya dibaca gak? Enggak Si Fakorn Si Fakorn Tiatra Kun Gila bangga banget gue Siapa Sudah nebak loh asli Asli Yusan Asli gue nebak Wadih gue Minimal banget Pengetahuan gue Jadi Aduh Nah tapi itulah Oke Lanjut Oke lanjut Lanjut ke Kata yang ketiga Siapa yang mau duluan Ya Fakorn Tiatra Kun Biarin gue ntar nyata ya Nah ini gue gak tau Video kayaknya biasa sih Eka nitpanya Eka nitpanya Biasa Biasa Coba coba Eka nitpanya Eka nitpanya Eka nitpanya Oke Mas Iko Oke kalo gue Ya apaan Mau apa yang mau diinginkan Gak ada pengetahuannya juga Eka nitpanya Lu India Udah ya Sebenarnya hampir sih Hampir belum sempurna bener Itu dibaca Eka nitpanya Oh Bukan 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 Nye Bukan Nye Tapi di pesenin di N ya Iya Panya bukan Panya Itu aja sih Eka nitpanya Eka nitpanya Eka nitpanya Eka nitpanya Eh Panya Eka nitpanya Eka nitpanya Berarti ya Oh Iya Panya Eka nitpanya Eka nitpanya Lanjut Eka nitpanya Eka nitpanya Lanjut ke Kata Berikutnya Btw ini semua Ini nama ya Ini nama orang ya Iya nama Kebetulan ini Timnas sih Timnas Thailand Oke 2019 2020 Aduh Lu dulu deh Lu dulu deh Ini Gue mau baca Yaudah yang biasa deh Supacok Saracat Biasa ini Oke oke Kalau di bahasa Arab kan Kalau tak mati di belakang gak dibaca Mungkin ini juga Supacok Saracat Sadis Coba uang mas Supacok Saracat Gak gitu sih Sebenernya Sebenernya bener Cuman di nadanya aja sih Yang salah Siapa yang bener nih Gue apa Pazar Kalau di Thailand tuh nada bisa ngerubah kalimat Bisa banget Bisa banget Contoh nih Contoh dari kalimat dari kata P sama I Dibaca kan Pi Kalau biasa aja kan Pi Cuman kalau beda nada tuh bisa Beda semua Contoh Kalau nada Nada Aduh lupa lagi Nada datar Pi 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 Itu tahun Artinya Pi Itu tahun Kalau nada Bangkit ya Pi Pi Itu artinya kakak Pi Jauh ya Kalau nada bangkit Eh nada apa ya Iya lah itu nada bangkit Pi Itu artinya hantu Makanya beda nada Beda arti Cuman ini kalau nama ini Kalau nama yang ini Dibaca Dibacanya Supacok Caracaat Oh Gua ada Ada Tentu Pocok Caracaat Kayak nonton Keluar Lewan Loh berarti Tapi Tapi ini kan Tapi ini kan Tapi ini kan Nama orang Emang ada ini Pakai nada juga Tetap Ada itu kan Karena dia pakai konsonan Yang mana Gitu Oh gitu Setiap Setiap konsonan Ketemu konsonan Ada Lembusnya Kayak bahasa Arab Ada 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 Gomnya Tapi berarti Kayak yang Gue jadi inget Iklannya yang Manchester United Yang pre-season Kapan tuh ya Yang pre-season Kemarin ya Yang Yang Ma 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 Itu bahasa Vietnam itu Kayaknya Enggak itu bahasa Thailand juga sih Itu kayak 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 tadi Yang Pi Itu Itu banyak banget Artinya Lima nada Lima arti Oke 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 Next deh Lanjut Kita ke Kelima Yang kelima Silahkan Mas Wajar Atau Mas Iko yang mau geluat Oke Ini Sudah mulai gak pede nih Ini Ini Nama Kayak Serapan Bahasa Inggris Jadi Ini Ini Bahasa Inggris Dan Arab Jadi Gue coba Pake Gabungan Keduanya Dula ya Dula ya Elias Dula Mas Wajar Kalau gue Apa ya Eliasnya gue setuju sih Tapi Dolahnya Kayaknya Doleh Yang bener itu Tetep Kalau di Aksalah Tailanya sih Tetep Bacanya Elias Elias Dolo 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 Elias Elias Dolo Berarti Iya bener Jabs Ini Serapan Bahasa Arap Dolo 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 Itu kenapa Jadi Yang belakangnya Jadi O Gitu sih Kan A Tulisannya Harusnya Eh Itu kan Kalau di Ini ya Kalau di Aksara Romawi A Mungkin Kalau di Aksara Thailand Nggak 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 Di Aksara Thailand Itu Pake 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 Vokal O Dibacanya Ketauan Jadi Dibacanya Apa Lanjut Yang ke Enam Oke Aduh Ini juga Ya Gue Oh Gue Tau Konsonan Ketemu Konsonan Nih Berarti Nadanya Harus Agak Gitu Nih Berarti Teratun Bun Kalau Analisis Tadi Akhiran L Jadi M Ini kan Akhiran L Jadi L Akhiran M Jadi L Dan Double I Itu I Double E Itu I T Ratel Tidak 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 Matal Wee Tidak Ambil teori Dari Bun Random random banget sebenernya sebetulnya ini yang paling gampang dibaca biasa aja sih tiraton bunmatan yaaah tiraton bunmatan itu paling tiraton tapi nadanya biasa aja sih iya tiraton bunmatan gitu aja sih enggak ribet kayak yang tadi supacong enggak signifikan oke yaudah lanjut ke kalimat yang ke tujuh kata yang ke tujuh aduh ini juga pemain bola ini messinya Thailand nih iya bener banget ntar lo coba gue pakai adaptasi dari bahasa Perancis udah bahasa Arab bahasa Perancis udah bahasa Arab bahasa Perancis gila gila ini Cenatip bacanya Cenatip song R nya kayaknya gak dibaca jadi songkasin oke menurut itu lu ini juga hampir gampang sih menurut gue yang jadi jadi chanatip songkrasin tricky ya waduh ini songkrasin coba mungkin ada sedikit insight sih yang bisa lo share apa sih misalnya yang kalau misalnya dalam bahasa Thailand yang ditulis dalam Aksara Romawi kira-kira ada tips and trick kira-kira ini harus di kayak tadi kan ada tuh kayak L dibelakang dibaca N mungkin ada lagi kain banyak masih banyak huruf yang mesti diganti di akhiran kayak contohnya tadi bisa dibaca jadi N akhiran S dibaca jadi T kayak kenapa dibacanya itu sawat di sering denger dong dan orang-orang banyak nulisnya sawas di iya gak sih nah karena akhiran S itu dibacanya T jadi sawat sawat di itu salah satu contohnya gitu oke lah coba itu berarti gue udah nge-cheat lagi tuh jabs pesawat di oke lanjut ke kata berikutnya lanjut ke nomor 8 hmm yaudah serang dulu deh boleh ini titiwat sujit tamakun hmm ya gue juga karena udah males pake teori-teori gue pake hehehe hehehe titiwat titiwat sujit tamakun eh L kan ganti E oh iya lupa belajar lu titiwat sujit tamakun iya iya yang bener itu ya yang tadi mas Fajar bener sih biasa aja titiwat sujit tamakun titiwat sujit tamakun titiwat sujit tamakun dibaca semuanya ini kecuali L nya yang di akhir dua pasal aduh lanjut ke-9 oh ini inggris-inggris punya nih sama india nih hehehe kok lu jadi ngikutin teori gue hehehe ah gue gue biasa aja lagi deh Manuel tapi gue ganti E jadi E Manuel Burr oke gue selama nonton film Thailand jarang denger nama Burr Burr itu jarang oke ini kayaknya gak Burr baca istri man hahaha apa ya Manuel Burr R nya gak dibaca apa ulang mas Manuel Burr oke dibacanya Manuel Burr Manuel Burr gak Manuel oh Manuel Burr Manuel Burr Manuel Burr aduh aduh iya lo aduh enggak nih pertanyaan yang terakhir nilainya 5 nih ya weh oke 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 kita masuk ke kata yang terakhir silahkan siapa yang mau dulu ikau dulu gue kasih kesempatan buat ikau ah 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 ayo aduh tadi apa lagi triknya lupa gue ah eh yaudah biasa aja deh bordin pala iya A nya rata oke 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 kalau gue kalau gue burdin puluh anjay puluh kenapa puluh kayak dulu kayak dulu tadi kan ini puluh oh iya bener lo pintar juga puluh ini ini dibacanya bodin pala doh bener gue masih kok bener setengah jadi setengah kok berarti setengah kan gue panjang berarti panjang enggak gue kasih dua poin aja lah weh dua poin oke emang dua sama berarti ceri ya dua sama ya karena gue dapet pertanyaan ya pamungkas pamungkas oke bambang dong oke itu dia tadi itu dia tadi percakapan bola alias bahasa olahraga tadi ada kita udah mengulas sepuluh nama orang semua ini ya iya iya nama pemain timnas Thailand 2019 2020 iya nama-nama pemain timnas Thailand 2019 2020 ya iya iya 2019 2020 dan ternyata diluar ekspektasi kita ya Japs ada yang susah ternyata ada yang dibaca gitu aja gimana Mbak Japs menurut-menurut Japs pendapatnya seperti apa gue kadang kegocek sih ya kegocek jadi belum tentu tulisannya sama dengan nama lain tapi dibaca sama gitu aja ternyata ada kata apa huruf-huruf tersembunyi gila maksud oke itu dia sepuluh nama pemain timnas Thailand yang gimana cara lu membacanya dalam bahasa olahraga kita akan kembali dengan mungkin dengan konten belajar bahasa Thailand lain atau dengan mungkin kita bakal bertanding lagi nih kok mungkin bahasa Rusia kali selanjutnya oh iya bahasa Rusia iya kayaknya bakal kalau kalian suka video ini boleh komentar di bawah boleh subscribe dan kalau kalian ingin belajar bahasa lain atau nama-nama yang susah boleh challenge kita nanti kita akan datangin ahli bahasanya bukan ahli bahasa yang bisa membaca bahasa tersebut oke see you guys di next content krap 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 waduh apa aduh krap see you again hai hai Terima kasih.